Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua melintang sini perang kita akan membahas pemberontakan pereri dan permesta yang bersumber dari buku sejarah nasional Indonesia 6 karya marwati junutpus ponegoro dan kawan-kawan pada akhir tahun 1956 dan awal 1957 di beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi muncul gerakan-gerakan menentang pemerintah pusat disebabkan kecilnya alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah minimnya alokasi itu menyebabkan pembangunan di daerah terhambat hal yang sama juga dirasakan oleh pejabat-pejabat militer di daerah yang menyebabkan antara lain mereka tidak mampu membangun asrama yang layak bagi pasukannya gerakan-gerakan daerah ini mendapat dukungan dari beberapa panglima militer dengan membentuk dewan-dewan daerah yang pertama terbentuk ialah Dewan Banteng di Padang disusul Dewan Garuda di Palembang Dewan Gajah di Medan Dewan Manguni di Monado dan perjuangan rakyat semesta atau permesta di Makassar 20 Desember 1956 Letkol Ahmad Hussein selaku ketua Dewan Banteng mengambil alih pemerintah daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljo Harjo alasan yang dikemukakan ialah bahwa Gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dipandang kurang berhasil dalam membangun daerah Sumatera Tengah sejak itu timbul ketegangan antara pimpinan Dewan Banteng dan pemerintah pusat tindakan Dewan Banteng mengambil alih pemerintahan di Sumatera Tengah oleh pemerintah pusat dipandang sebagai tindakan yang menyalahi 22 Desember 1956 Panglima TT1 Kolonel Simbolon di Medan mengumumkan terbentuknya Dewan Gajah yang langsung dipimpinnya dalam pidato radio melalui RRI Medan Simbolon menyatakan bahwa Dewan Gajah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat ia hanya mau berhubungan dengan Presiden Soekarno sebagai alasan pembentukan Dewan Gajah dikatakannya bahwa situasi dan kondisi pada waktu itu sangat kritis sebab keadaan bangsa dan negara dalam keadaan kacau selain di Sumatera Tengah dan Sumatera Utara pergolokan juga terjadi di Sumatera Selatan sekelompok politikus yang telah berhasil mempengaruhi pimpinan militer setempat mencetuskan piagam pembangunan sebagai wadah untuk menampung aspirasi daerah kemudian mereka membentuk suatu dewan dengan nama Dewan Garuda Dewan tersebut mencetuskan tuntutan kepada pemerintah pusat agar daerah Sumatera Selatan diberi otonomi seluas-luasnya mereka juga menuntut adanya kerukunan kembali dihutunggal Soekarno-Hatta dalam mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia Letkol Barlian selaku pejabat Panglima TT2 mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatera Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya Gubernur Sumatera Selatan Winarno Danu Atmoju diminta untuk menyerahkan kekuasaannya dalam rangka memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatera Selatan Rentetan tindakan yang telah diambil oleh Dewan Garuda serupa dengan yang dilakukan oleh Dewan Banteng Aktivitas Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Wakil Kepala Staff TT2 Mayor Nawawi yang mendapat perlindungan dari Panglimanya sendiri Hubungan antara pimpinan Dewan Banteng di Sumatera Tengah dan Dewan Garuda di Sumatera Selatan dilakukan melalui seorang kurir yaitu Sidi Bakarudin Kepala Eksploitasi Jawatan Kereta Api atau DKA Daerah Sumatera Selatan Sidi Bakarudin adalah tokoh Dewan Banteng yang aktif di Sumatera Selatan khususnya di kalangan kaum adat 4 Januari 1957 Parlemen kemudian memberikan perhatian pada kejadian di Sumatera Parlemen mengirimkan wakil-wakilnya ke Sumatera Utara Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan Sebenarnya tugas yang dibebankan kepada para utusan dari Parlemen tersebut sama dengan tugas yang sebelumnya pernah diberikan kepada perutusan kabin Selain di Sumatera, di Indonesia bagian timur terjadi pula pergolakan 2 Maret 1957, di Makassar Panglima TT7 Letkol Venji Semual memproklamasikan piagam perjuangan rakyat semesta atau permesta Wilayahnya melibuti Sulawesi, Kepuluan Nusa Tenggara, dan Maluku Begam tersebut ditanda tangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia bagian timur Letkol Semual menyatakan daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya Seluruh pemerintahan daerah diambil alih oleh kaum militer Sebelum permesta terbentuk, pada akhir tahun 1956 di Monado Sudah terbentuk Dewan Manguni atas inisiatif Kapten GK Montolalu dan kawan-kawannya Dewan ini kemudian bergabung dengan permesta Di Sulawesi Selatan, Mayor M. Yusuf berinisiatif pula untuk membentuk Dewan Hasanuddin Tetapi batal direalisasikan karena permesta sudah terbentuk lebih dahulu 10-14 September 1957, untuk meredakan pergolakan daerah dilangsungkan Musawarah Nasional atau MUNAS Yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional baik pusat maupun di daerah Hadir pula mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta Musawarah diadakan di Gedung Proklamasi Jalan Pegang Saantimur 56 Jakarta Di dalam Musawarah itu dibicarakan masalah-masalah pemerintahan Soal-soal daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, serta masalah-masalah yang menyangkut duit tunggal Soekarno-Hatta 30 November 1957, telah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno Yang dikenal sebagai Peristiwa Cikini Ketika Presiden Soekarno menghadiri Pesta Ulan Tahun ke-15 Perguruan Cikini Tempat putra-putri beliau bersekolah Percobaan pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan gerana tangan Sehingga menimbulkan banyak korban Presiden sendiri selamat berkat kesigapan dan kecepatan bertindak Mayor Sudarto, Aju dan Presiden Setelah terjadi ledakan pertama, Sudarto cepat membawa Presiden ke tempat yang aman Akibat Peristiwa Cikini, keadaan Indonesia semakin memburuk Daerah-daerah yang bergejolak tidak menjadi tenang Tetapi semakin berusaha untuk melepaskan diri dari pusat 10 Februari 1958, Ketua Dewan Banteng Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat Berisi tuntutan agar dalam waktu 5x24 jam Kabinet Juanda harus mengundurkan diri Dan Presiden atau Pejabat Presiden menunjuk hatta dan Sultan Hamengkubwono IX membentuk Kabinet Nasional Pada waktu ultimatum disampaikan, Presiden Soekarno sedang berada di luar negeri Ketua Parlemen, Mr. Sartono bertindak sebagai pejabat Presiden Menerima ultimatum ini, pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkiflilupis, dan Dahlan Jambek 12 Februari 1958, KSAD AH Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah Dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Atau disingkat PRRI dengan Syafruddin Rawira Negara sebagai Perdana Menteri 17 Februari 1958, proklamasi PRRI yang diumumkan di Padang rupanya mendapat sambutan dari Indonesia bagian timur Dalam rapat-rapat raksasa yang diselenggarakan di beberapa tempat di daerah tersebut Komandan Komando Daerah Militer Solawesi Utara dan Solawesi Tengah atau disingkat KDMSUT Lieutenant Colonel D.J. Somba mengeluarkan pernyataan bahwa Wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat Serta mendukung Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI Karena usaha melalui musawarah tidak berhasil untuk memulihkan keaman negara Pemerintah dan KSAD memutuskan untuk melancarkan operasi militer 12 Maret 1958, terlebih dahulu dilakukan usaha untuk menguasai daerah Riau Yang merupakan pusat instalasi minyak asing sehingga pihak asing atau Amerika Serikat Tidak mempunyai alasan untuk turut campur Untuk itu dilancarkan operasi tegas di bawah pimpinan Leto Kaharudin Nasution Pekan baru akhirnya dapat dikuasai 17 April 1958, kota Padang dapat dikuasai Kota-kota lain pun dapat dikuasai dalam waktu singkat Di daerah Sumatera Barat yang merupakan pusat kedudukan PRRI Dilancarkan operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad Yani Operasi ini merupakan operasi gabungan AD, AL, dan AU Operasi lain yang dilancarkan ke Sumatera ialah Operasi Sabta Marga di Sumatera Utara dan Operasi Sadar di Sumatera Selatan Operasi Sabta Marga ditujukan untuk menghadapi pasukan Boyka Nainggolan Di Sumatera Timur dan Tapanuli Sedangkan operasi sadar untuk menghadapi pasukan Mayor Nawawi Berbeda dengan operasi-operasi yang lain itu Operasi sadar lebih merupakan operasi intelijen Masalah yang dihadapi pemerintah ialah ketidaktegasan sikap Letnan Kolonel Barlian Kemudian ia dinonaktifkan dan sebagai penggantinya Pemerintah mengangkat Letnan Kolonel Harun Soha Terhadap permesta, pemerintah tidak ragu-ragu untuk bertindak KSAD sebagai penguasa perang pusat Sehubungan dengan pernyataan Somba yang sifatnya menentang pemerintah pusat itu Kemudian memecat Somba dan Mayor Runtu Rambi Batalan yang berada di bawah KDMSUT Termasuk dinas dan jawatan Pewenang komandunya diserahkan kepada Komando Antar Daerah Indonesia Timur Atau OANDAI 18 April 1958 Operasi insab di daerah Sulawesi Tengah dipimpin oleh Letnan Kolonel Jono Sewojo Berhasil menguasai Kota Palu Untuk menumpas pemberontakan permesta ini Angkatan perang melancarkan operasi militer Yakni Operasi Merdeka Yang merupakan gabungan ketiga angkatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Rukminto Operasi ini terdiri atas operasi Saptamarga 1, 2, 3, 4 Serta operasi MENA 1 dan 2 Dibandingkan dengan PRRI di Sumatra Permesta di Sulawesi mempunyai kelebihan Yakni memiliki pesawat terbang Pada waktu APRI memusatkan kekuatan di Sumatra Angkatan Udara Permesta Yang disebut Angkatan Udara Revolusioner atau AUREF Melakukan pengeboman terhadap beberapa kota di Indonesia bagian timur Antara lain adalah Ambon Permesta juga menyewa seorang penerbang asing dari Amerika Serikat Yakni Alan Pup Namun setelah lapangan udara di Monado, Gorontalo, Tondano, Jailolo Dan Morotai di Kuase Apris Praktis kegiatan udara AUREF terhenti 18 Mei 1958 Pesawat pengebom B-25 yang dipiloti Alan Pup Dapat ditembak di atas Ambon Ia dan operator Heri Rantung Menyelamatkan diri dengan parasut Kemudian ditangkap oleh APRI Untuk mengamankan seluruh wilayah Sulawesi Tengah Dilancarkan operasi Saptamarga 1 Operasi ini merupakan lanjutan dari operasi INSAP Dan juga dipimpin oleh Letnan Kolonel Jono Sewojo Pada bulan Juni Seluruh daerah Sulawesi Tengah Sudah dapat dikuasai 18 Mei 1958 Kota Gorontalo dapat dikuasai Melalui operasi Saptamarga 2 Di bawah pimpinan Mayor Agus Prasmono Operasi Saptamarga 3 Di bawah Letnan Kolonel Magenda Berhasil pula menguasai Kepulauan Sangir Talaut Pasukan ini kemudian bergabung Dengan pasukan operasi Saptamarga 4 Yang langsung dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukminto Sasaran utamanya ialah merebut Monado Yang merupakan basis permesta 26 Juni 1958 Operasi terhadap Monado Merupakan operasi yang berat Namun kota itu pun dapat dikuasai oleh APRI 20 Mei 1958 Morotai dapat dikuasai Melalui operasi MENA 2 Di bawah pimpinan Letnan Kolonel KKO Hunsholz Untuk merebut lapangan udara Morotai 3 Juni 1958 Jai Lolo dapat direbut melalui Operasi MENA 1 Di bawah pimpinan Letnan Kolonel H.Peters Dengan dikuasai kota-kota yang disebut sebelumnya Baik di Sumatera maupun di Sulawesi Secara praktis Kekuatan PRI dan Permesta Sudah lumpuh Namun Untuk beberapa waktu lamanya Mereka masih mengadakan Perlawanan secara gerilya Secara keseluruhan Perlawanan ini berakhir Pada tahun 1961 Dengan menyerahnya Para pemimpin PRRI dan Permesta Sekian dari kami Seni Perang Agar lebih semangat Video ini bisa di Klik like dan subscribe Bila Anda rasa video ini Bermanfaat Bisa di share dan komen Di kolom komentar Mohon maaf Bila ada kekurangan dan kesalahan Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam seni perang Sampai jumpa